Intro Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli Tegaskan dirinya tidak terlibat kasus operasi tangkap tangan atau OTT Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Hal ini disampaikan Zola dalam konferensi pers Yang diadakan di rumah dinas Gubernur Jambi Zola mengatakan bahwa kasus yang menjerat para bawahannya Adalah di luar sepengetahuannya Zola menjelaskan sebelumnya dirinya sudah mewanti-wanti para bawahannya Jangan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum Pada rapat bersama KPK beberapa hari yang lalu Kepala KPK di Jambi ini Hati waktu itu adalah wakil ketua Dan juga kami undang Bukan dari Pemerintah Provinsi Jambi saja Tetapi juga dari DPRD Profesi Jambi kemudian dari Perpolisian Polda dan juga Kejahatan Tinggi Jambi Ada semua disitu Dan kita sepakat Bupati, Wali Kota juga ada disitu Kita sepakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar kum Atau taat kepada hukum dan prosedur Dan apa yang terjadi Kejadian OTT itu Di luar sepengetahuan saya dan kontrol saya Baikku menerjemahkan Saya tidak pernah Memberitakan secara lisan maupun tulisan Apapun itu bentuknya yang melanggar hukum Dalam kejadian ini Bahkan sikap yang diambil yang tentunya adalah Patu kepada proses hukum yang terlaku Kita hormati Karena tugas KPK yang datang di Jambi Terus memasangkan tugasnya Dan saya pun ditanyakan Apabila misalkan dipanggil oleh KPK Saya katakan Insya Allah saya siap Mengapa? Karena saya sebagai Waga negara Indonesia Dan juga sebagai berjalan negara Harus tumpu kepada hukum Insya Allah saya siap Dan tetap saya juga Memastikan Agar Roda pemerintahan Di proses Jambi ini Tidak tergantung Zola menghimbau kepada semua pihak Agar merilis berita Harus sesuai fakta dan data Jangan sampai menimbulkan provokasi Sehingga membuat keresahan masyarakat Dan Zola juga berharap Agar Jambi tetap kondusif Jadi seperti ini Kita biasakan Untuk mendapatkan berita Resmi dulu Tidak saat ini sedang berlangsung Pak Tanggapan kita gimana Pak? Ya kan saya tidak tahu Maka kita lihat dulu Tidak ada pemerintahan ke Bapak? Tidak ada Saya belum menyampaikan itu Tapi ya kalau memang itu jadi Silahkan Pak Pak Mereka itu kan Mereka tidak ada memberi sinyal ke Bapak Bahwa mereka akan melakukan Negosiasi Atau Bapak juga Yang para tersangka kemarin Negosiasi untuk? Ke mereka-mereka itu Ke Oknum Ke DPR Apakah tidak ada koordinasi Dengan Bapak sebelumnya? Saya sampaikan tadi Saya sama sekali tidak tahu Masalah ini Dan saya sudah tegaskan Tidak ada hal-hal yang melanggar hukum Untuk dilakukan Saya tidak terlibat Saya mau pakai bahasa apalagi Saya tidak ada Dari Jambi Elisa Meneka Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Selamat menikmati